Setelah menghibur beberapa kata dari Luo Wei, Luo Zheng melihat bahwa kaki saudara perempuannya telah hilang, dan sebaliknya mereka sebenarnya adalah ekor ular. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Hei, apa yang terjadi dengan kakimu? Setelah dilihat oleh saudara lelaki dari tubuh setengah manusia dan setengah ular, wajah Luo menunjukkan ekspresi yang tidak wajar. Sumbu energi telah diambil kembali olehnya, dan tentu saja tidak perlu mempertahankan bentuk ini. Ekor ular biru rosi berputar, dan diselimuti cahaya. Kemudian sepasang kaki putih diubah dari cahaya, dan kemudian Luo Wei berkata, Ini adalah darah lisan. Pikiran darah, bisakah dibentuk? Luo Zheng tahu bahwa Feng Ge juga memiliki kekuatan magis berdarah jinwu, tetapi Feng Ge tidak dapat dibentuk. Aku takut itu tidak sesederhana yang dikatakan Luo Wei. Luo Wei menjawab pertanyaannya tidak jelas, sepertinya dia tidak ingin membiarkan saudaranya tahu terlalu banyak. Setelah Luo Zheng bertanya beberapa kata, ia hanya bisa menyerah. Kemudian ia mengulangi sayapnya dan berkata dengan suara rendah dan halus, roh Wu Yuan mengkristal, dan para murid Tiangong dan orang-orang lisan diberi prioritas. Suara Luo Zheng tiba-tiba dan jauh, bergema di seluruh dunia safir dan bergema di telinga semua orang. Orang-orang antar ras yang tersisa tidak menyatakan keberatan ketika mereka mendengar kata-kata Luo Zheng. Batas yang dapat ditampung oleh setiap orang juga merupakan kristalisasi dari 200 elemen Wu Yuan. Sekarang semua jurusan telah menderita kerugian besar. Bahkan jika murid-murid Tiangong dan orang-orang lisan selesai, harus ada banyak yang tersisa. Luo Zheng berkibar lembut ke ibu Wu Yuan, dan memimpin murid-murid Tiangong. Orang-orang Lingbi dan orang-orang lisan juga datang dan mulai membagikan kristal roh Wu Yuan. Tepat ketika Luo Zheng mengambil kristal dari ibu Wu Yuan, dia tiba-tiba menemukan bagian dalam tubuhnya, samar-samar memancarkan napas berat. Wajah Luo Zheng menunjukkan warna bingung. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya menjadi voli, dan ibu itu dipotong terbuka. Sepotong Hun Hun Zi Hua 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 kristal emas merah. Ini juga kristalisasi roh Wu Yuan. Luo Zheng sedikit. Orang-orang lain yang hadir juga melihat kristalisasi dari emas merah ini. Orang-orang lisan dan murid-murid Tiangong masih baik-baik saja, tetapi kelompok etnis lain penuh dengan antusiasme dan warna-warna panas. Kali ini mereka adalah sarang tua ibu dari sumber-sumber. Sang ibu telah bersembunyi di puncak utama selama bertahun-tahun, dan hanya kristal biasa yang lahir di dalam tubuh. Akankah ada hal lain? Gagasan ini telah melayang di pikiran mereka sampai sumber roh Wu Yuan benar-benar dibunuh sebelum dieksplorasi. Akibatnya, ibu dari roh Wu Yuan memang terbunuh, tetapi dia hanya bisa menonton Luo Zheng di mana itu disortir. Kristal emas merah ini hanya sekitar seratus atau lebih. Luo Zheng tidak ragu, dan mengulurkan tangan ke voli, memilih kristal khusus dari warna-warna ini dan memasukkannya ke dalam cincin. Menusuk Saat Luo Zheng mengulurkan tangan dan membuat struk lain, tubuh roh Wu Yuan dibuka ke mulut yang lebih besar. Ketika mulut dipotong terbuka, kekuatan aneh datang darinya. Hei, dari kedalaman ibu Wu Yuan, ada lebih dari selusin lubang melingkar dikeluarkan dan menggantung di udara. Begitu lubang ini muncul, mereka segera menarik perhatian semua orang. Fuxi dan San menatap celah pada saat yang bersamaan, dan wajahnya berpikir. Apa bukaan ini? Wajah Luo Zheng yang aneh melayang dan dia menjangkau ke celah pertama. Tetapi pada saat ini, dicelah di ruang di ujung keadaan salju, tiba-tiba ada nafas. Dengan tubuhnya yang besar tiba-tiba terjepit, tubuh dengan puluhan ribu kaki lahir dari retakan, dan retakan di ruang itu tiba-tiba mengembang. Hei, ketika raksasa ini mengebor sebuah retakan ruang angkasa, tubuhnya hanya sedikit melintas, dan sosok besar itu sudah memasuki dunia Wu Yuan. Penjara dunia besar Wu Yuan sama sekali tidak dianggap sebagai apapun. Raksasa ini tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang, memancarkan kedengkian tertinggi. Suku-suku adik kuasa melihat hal ini, tubuh tiba-tiba menjadi kaku, tenggorokan kering, dan jiwa bergetar keras. Raksasa itu berlangsung dengan sepasang sayap bersayap daging berwarna gelap. Petir berdarah mengalir di atas sayap parut. Sebuah bola mata besar dihiasi dengan bola mata besar. Kelelawar bermata satu. Betapa sengitnya hal ini. Berdiri di bawah objek yang ganas, mereka hampir tidak bisa berpikir, apalagi menangis minta tolong, melarikan diri. Bahkan jika itu adalah gunung yang tenang, itu tidak berdarah di hadapan makhluk ganas ini. Para pemimpin pintu dunia Uyuan melihat kengerian di mata mereka. Yah, lupa binatang ini. Setelah Fuxi melihat benda ganas ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berdiri di atas salju, di satu sisi, meniru kapal hitam, dan di sisi lain, menjaga binatang itu. Tapi selain menyelamatkan Luo, dia memasuki dunia Uyuan, dan dia mengabaikan hewan ini. Hei, cakar besar kelelawar bermata satu ini dengan cepat melambai ke arah Luo Zheng, sesegera mungkin, ukurannya besar dan berlebihan, tetapi kecepatannya masih luar biasa. Murid Luo Zheng hanya memiliki sedikit pembesaran, dan seluruh tubuh mengkristal telah dihancurkan oleh cakar. Saat cakar-cakarnya hidup, cincin-cincin itu juga ditangkap di tangan, dan guntur sayap-sayap besar berkedip, dan mereka akan melarikan diri. Hei, Pada saat ini, pola kalajengking hitam putih muncul di permukaan tubuh kelelawar bermata satu, dan Fuxi sudah meninju keluar. Boom! Sepotong besar plak meledak di ruang angkasa, dan kelelawar bermata satu memakan pukulan itu. Meskipun kelelawar bermata satu ini sedikit malu, tetapi sulit makan gosip dengan gosip, dan tidak menderita banyak kerusakan. Serahkan barang-barang itu. Fuxi menggeram dan suaranya meledak seperti guntur. Lubang telinga gunung tidak jauh darinya langsung hancur, dan panah darah tiba-tiba ditembak. Seluruh orang juga langsung terkejut. Yang lain juga tuli pada saat ini. Fuxi melompat dan tubuhnya mengembang dalam sekejap, membuatnya sangat besar. Fuxi adalah salah satu raksasa yang pertama kali muncul sebagai kekacauan. Secara alami, ia telah memperbaiki dewa-dewa liar. Meskipun arti sebenarnya dari tubuh suci ini dilarang, ia masih memiliki tubuh para dewa. Hei! Tanda gosip muncul lagi pada kelelawar bermata satu, dan pada saat Fuxi mengambil telapak tangan, kelelawar bermata satu itu tiba-tiba menjerit, sayap-sayapnya bergerak, dan guntur berdarah saling menjerat, menyambut telapak tangan Fuxi. Buming! Dua besar, kekuatan yang tak dapat dijelaskan bertabrakan, dan ruang telah terkoyak, mengungkapkan kekosongan hitam besar, Fuxi dikejutkan oleh kekuatan ini selama puluhan ribu mil, dia berada di puncak barat area inti, puncak barat lurus langsung runtuh oleh Fuxi, sementara kelelawar bermata satu jatuh di pinggiran dunia besar. Konfrontasi antara level-level ini tidak dapat dibayangkan bagi generasi muda, selama mereka sedikit terpengaruh, mereka semua akan mati. Selain gunung bisa dipindahkan dari ruang angkasa, yang lain hanya bisa berdiri di tempat, bersembunyi atau tidak bersembunyi tidak masuk akal. Ketika kelelawar bermata satu itu membalik lagi, sebuah kilat melintas di sekitarnya, dan sebuah saluran ruang besar disajikan di depannya. Itu datang hari ini, tentu saja bukan untuk berkelahi dengan Fuxi. Karena sudah berhasil, itu akan pergi. Hei! Tubuhnya yang besar tidak memasuki lorong luar angkasa, dan menghilang dalam sekejap mata. Pada suatu titik di langit, sebuah cetakan gosip muncul dari udara yang tipis. Fuxi, berdiri di tanah, membanting sebuah pukulan. Hei! Delapan diagram melintas seketika, tubuh besar kelelawar bermata satu itu benar-benar jatuh dari saluran luar angkasa. Ketika kamu mengambil sesuatu, kamu lari, bagaimana bisa begitu mudah? Wajah Fuxi penuh amarah. Semangat Wuyuan adalah sarana bagi semua ras di dunia ibu untuk memperkuat diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, semangat Wuyuan sendiri belum terpecahkan dengan misteri besar. Pada saat yang sama, apa roh Wuyuan di dunia Wuyuan Hai dan Wuyuan? Apakah itu makhluk hidup atau makhluk hidup? Jika roh Wuyuan dapat muncul dalam kekacauan dengan karakteristik uniknya sendiri, lalu dapatkah ada banyak keberadaan kuat di sisi lain dan kembali ke kekacauan melalui beberapa cara? Misteri-misteri ini telah beredar di antara suku-suku besar ketika mereka menemukan karakteristik spiritual dari sumber suci, tetapi mereka tidak pernah terpecahkan. Sampai saat ini ada perubahan. Mata yang dilanda jantung secara tak terduga muncul di puncak utama dunia Wuyuan, yang secara alami menarik perhatian Lisan. Semangat Wuyuan masih bertahan dalam kekacauan setelah munculnya, tetapi ketakutan akan mata langsung muncul, tidak diturunkan, tetapi harga sebenarnya muncul di dunia besar Wuyuan. Keterkejutan Lisan bisa dibayangkan. Awalnya, Lisan menunggu sampai setelah penutupan dunia Wuyuan, dan kemudian diam-diam menjelajahinya. Namun, ada masalah di laut Wuyuan di sisi lain, dan situasinya tiba-tiba menjadi rumit. Karena itu, sebelum Luo Hao memasuki dunia Wuyuan, Lisan memberinya keberanian-keberanian heroik, untuk mengendalikan mata raksasa. Setelah Luo Wei dan Luo Zheng bersama-sama bergabung dengan mata raksasa itu, Luo Wei mengambil inisiatif untuk mengambilnya, dan berencana untuk menyerahkannya kepada Lisan. Mata raksasa ini sangat aneh, tetapi Fuxi sangat menyadari bahwa kunci dari masalah seharusnya bukan mata raksasa ini. Mata raksasa dapat muncul di dunia besar Wuyuan, masih berkat semangat sumbernya. Ketika Luo Zheng menggali kristalisasi roh Wuyuan, Fuxi tidak ikut campur. Ketika Luo Zheng menggali cincin-cincin itu, Fuxi masih memikirkan apakah cincin-cincin ini adalah kunci dari kedatangan mata raksasa. Saya tidak menyangka bahwa kelelawar bermata satu telah keluar dan membawanya pergi. Di mana Fuxi bisa setuju. Setelah dia memukul kelelawar bermata satu keluar dari saluran luar angkasa, dia juga menunjukkan pergeseran besar, dan muncul di sisi kelelawar bermata satu, kedua pria itu berjuang berulang kali, dan mereka bergegas keluar dari dunia besar. Dibor ke ketinggian tinggi keadaan salju minum. Melihat bahwa Fuxi dan kelelawar bermata satu berkelahi semakin jauh, orang-orang di daerah inti tiba-tiba merasakan napas lega yang dalam. Jika aku tidak salah, itu seharusnya 10 binatang buas dari warisan kuno, Guntur. Hei, kata tikus telinga, apakah itu benar-benar Guntur? Aku hanya melihat ilustrasi. Sial, binatang buas rata-rata dapat menahan telapak tangan Kaisar. Hanya ini yang bisa bertahan. Dan wajah-wajah banyak orang antar ras penuh dengan warna-warna yang melekat. Mereka baru saja lolos dari penderitaan dunia, dan mereka telah menemukan Guntur 10 binatang buas terbaik. Kali ini, pengalaman dunia sangat unik. Luo Zheng, mata Feng Ge mengerang dan melihat sekeliling. Sebelum Luo Zheng dan roh-roh jahat menunjukkan cara dunia, setelah tubuh energi murni padam, sepertinya tidak jatuh. Setidaknya roh-roh jahat itu disiasiakan seukuran bayi itu, tetapi mereka masih belum mati. Tetapi Feng Ge masih memiliki beberapa kekhawatiran. Luo Wei dan Ling Suang, Lan Qing dan yang lainnya juga mencari-cari Luo Zheng. Pada saat ini, cahaya seluruh dunia safir menyala, dan lubang tertentu di dunia tiba-tiba terbuka. Hei, tubuh Luo Zheng langsung terpental keluar dari mulut, dan kakinya berdiri dengan kuat di tanah. Melihat bahwa Luo Zheng aman dan sehat, semua orang merasa lega. Luo Zheng mendongat dan memandangnya. Melalui dunia besar Wuyuan, ia sama-sama bisa melihat sosok besar fuksi dan kelelawar bermata satu. Keraungan kedua orang itu, seperti guntur di langit yang jauh, datang dari semburan. Pada tingkat konfrontasi ini, Luo Zheng hanya bisa melihat matanya, jelas, terlepas dari dia, penting untuk mendistribusikan kristal sumber-sumber. Ungutan kristal emas merah semua disimpan, tetapi cincin itu Luo Zheng sebenarnya tidak mendapatkannya, atau penyesalan. Koma-koma, koma-koma, minum di luar negara salju. Sebuah kapal hitam melayang sendirian di langit. Dela roh panjang hitam duduk di geladak, dan ada botol kecil di depannya, ada kabut hitam di dalam botol, yang membuat orang itu samar-samar menguraikan. Di wajah putih itu, sepasang dadu merah menatap sosok di botol kecil itu, dan alisnya sedikit terpana. Dela roh jahat tidak mati, kata suara dari sisi dewa. Orang yang berbicara penuh dengan cahaya kuningan, dan seluruh orang tampaknya dituangkan dengan air tembaga. Itu terlihat sangat aneh, dan bahkan suaranya disertai dengan bau logam. Dia kalah, dan didaur ulang oleh mantan tuannya. Apa perbedaan antara ini dan kematian? Kata si jahat, jika bukan karena kekuatan fuksi, para dewa pasti akan memasuki kondisi salju minum dan memaksa luo untuk menyerahkan roh-roh jahat. Manusia perunggu, menggelengkan kepalanya dan berkata, bos kapal berkata, roh jahat itu mungkin adalah orang yang sama dengan bocah lelaki bernama Luo Zheng. Tuhan menggelengkan matanya dan berkata, makhluk-makhluk yang lahir di dunia pasti milik satu orang. Jika Anda bisa menyingkirkannya, itu tidak ada. Apakah tidak perlu mengingatkan saya? Dunia batin dibentuk oleh kesadaran, aku. Bagi dunia batin, aku adalah segalanya, aku adalah penguasa, dan segala yang ada di dalamnya adalah milikku sendiri. Ini tidak berlebihan. Tidak? Kamu salah paham? Si Bronzeman menggelengkan kepalanya dan berkata, bisakah kamu mengingat hantu? Nama, hantu hijau, mengacu pada nama para dewa, dan itu adalah waktu yang lama. Ingat, saya tidak tahu apa yang dikatakan orang-orang tembaga sekarang. Kapal hitam itu jauh dan tidak ada jalan ke depan. Tidak peduli berapa banyak kapal hitam yang ada, hanya ada 13 orang yang dapat memenuhi syarat sebagai anggota kapal hitam. Ghost Green adalah anggota dari kapal hitam. Ketika para hantu bergabung dengan kapal hitam, kekuatannya masih peringkat 13, tetapi yang terakhir. Namun, dalam waktu singkat, para hantu dan hijau tiba-tiba muncul, melampaui pemilik kapal hitam dalam satu gerakan, dan hanya terdaftar di bawah bos kapal, menjadi kapal hitam nomor dua yang sesungguhnya. Pada saat itu, kapal hitam itu juga sangat populer, sampai pengkhianatan iblis, menewaskan enam anggota awak lainnya. Bos kapal mengejar hantu sepanjang jalan, dan bahkan membuat konsesi besar, membiarkan beberapa pasukan super bergabung, dan akhirnya membunuh para hantu. Peristiwa masa lalu ini terlalu jauh, dan karena melibatkan kapal hitam, masalah ini hampir tidak pernah beredar di luar. Hati Tuhan selalu sangat disesalkan, jika hantu itu bukan kejang otak, kemarahan orang-orang, pemberontakan, saya takut dia pada akhirnya akan dapat menggantikan posisi bos kapal, dan bahkan mungkin menjadi yang terkuat di dunia ibu. Setelah hantu dan hijau, para dewa tahu bahwa kelahiran hantu itu tidak disengaja. Dia adalah perwujudan dari seluruh dunia keluhan dan kebencian ibu. Temperamen seperti itu memang sangat cocok untuk bergabung dengan kapal hitam. Selain bakat luar biasa dan transportasi udara, dia memiliki kecenderungan tak terbatas untuk menghancurkan, dan akhirnya membuat kerusakan pada kapal hitam. Itu tidak terduga. Maksudmu, roh jahat juga merupakan perwujudan kebencian dunia. Wajah para dewa menunjukkan warna kejutan. Pikirkan baik-baik, memang ada kesamaan, sikap, momentum, gaya, dan bahkan cara gila baik dalam roh jahat maupun hantu. Hanya ranah roh jahat yang lebih rendah. Saya dapat mengubah pikiran saya dan berkata, tapi dia adalah orang di dunia Luo Zheng, bukan dari dunia ibu. Ini adalah dunia in vivo. Berdasarkan ini, cukup untuk menyangkal dugaan bos. Pria tembaga tersenyum dan berkata, jika dunia tubuh Luo Zheng adalah tempat kelahiran satu sisi. Tubuh dewa tiba-tiba meledak makan, dan sepasang kalajengking merah tiba-tiba melebar, ini tidak mungkin. Orang-orang tong tidak berdebat dengan para dewa. Mereka hanya berkata, roh-roh jahat telah didaur ulang. Memang sangat disayangkan, tetapi jujur saja, orang seperti itu sulit dikendalikan. Jika kuat di masa depan, itu tidak akan menjadi hantu kedua, dan kami akan menggigit kami. Itu mungkin. Petik dua, orang-orang di kapal hitam memang gila, tetapi mereka tidak gila sampai-sampai roh-roh jahat. Instrumen peradaban yang disatukan oleh roh-roh jahat adalah miliknya, tetapi anak ini juga berani membakarnya, yang lebih dari sekadar hantu tahun ini. Suasana oracle agak rumit. Pada saat itu, dia sangat terobsesi dengan hantu, dan roh-roh jahat sangat mirip dengan hantu, ini adalah alasan lain mengapa dia mendukung roh-roh jahat. Kelopak mata dikenakan kembali oleh Luo, dan para dewa sangat tersesat. Dia agak enggan untuk mengatakan, jadi, haruskah kita menyelidiki anak Luo Zheng? Kapal hitam dan Luo Zheng tidak memiliki banyak kebencian. Sekarang roh-roh jahat telah diambil kembali. Tampaknya itu juga merupakan pilihan yang baik untuk menargetkan Luo Zheng. Dia adalah murid dari istana satu hari, dan lelaki tua Kaisar Timur tidak kesal. Ini adalah akhir dari masalah. Mungkin bos hanya bisa mengaturnya, lanjut orang tong. Tidak peduli apa, Guntur tiba-tiba membunuh orang-orang yang direnggut. Cincin itu sepertinya ada hubungannya dengan sisi jalan yang lain. Haruskah saya menembak? Tanya lelaki perunggu itu. Para dewa hanya menaruh sebagian besar pikiran mereka pada roh-roh jahat. Setelah orang-orang tembaga menyebutkan kejadian itu, dia berkata bahwa dia tidak akan bergerak. Yang terbaik adalah menunggu sampai Guntur lolos dengan lancar sebelum kita mencegatnya. Petik 2. Jika Fuxi meninggalkan tander, lelaki perunggu itu bertanya lagi. Kalau begitu menyerah, capung merah sang dewa melintas sedikit, penuh warna-warna yang menentukan. Kapal hitam lebih suka menyinggung Guntur daripada memprovokasi lisan. Koma-koma. Koma-koma. Setelah daerah inti mengalami Luo Zheng dan roh-roh jahat, serta penghancuran Fuxi dan Guntur, jumlah arah hukum tetap sekitar sepertiga. Murid Tiangong? Sukulisan dan Cinta Biru, Huoze dan orang-orang Jiuli lainnya ditugaskan cukup kristalisasi roh huyuan, dan mereka memasuki lingkaran dengan kepuasan dan mulai memadukan kristal huyuan. Saudaraku, aku akan datang dulu, aku akan datang dulu. Kata senyum bermata biru. Satu regu dapat mengumpulkan banyak orang, tetapi pada satu waktu, hanya satu orang yang dapat digabungkan untuk mengkristalisasi semangat sumber. Cinta biru dan Huoze dan yang lainnya sangat puas. Meskipun mengalami kegembiraan besar di dunia, prosesnya sangat mendebarkan, mereka hampir mati beberapa kali, tetapi pada akhirnya mereka mendapatkan hal-hal yang mereka impikan dengan cara yang sangat sederhana. Bagi sisa-sisa Jiuli, ini adalah hasil terbaik. Apa yang dipikirkan Horze lebih rumit daripada biru? Sebelumnya, berbagai manifestasi Luo Zheng telah jauh melampaui imajinasi Huoze, namun, setelah menyaksikan pertempuran Luo Zheng dengan roh-roh jahat, dia tidak bisa mengenali kekuatan Luo Zheng. Dia tidak bisa menilai sejauh mana Luo Zheng bisa bersaing. Kakek tahu berita ini, saya tidak tahu harus berpikir apa. Suasana hati biru tidak sebanyak yang dipikirkan kakakku, setelah dia berlutut, dia menaruh semua kristal uyuan ke dunia tubuh. Ada banyak cara untuk menyerap kristal roh sumber setelah menelannya, ia dapat dipaksa masuk ke organ internal, di anggota badan, atau pada saat dimasukkan ke dalam tubuh, dan kemudian dipindahkan di sepanjang garis meridian. Metode paling berdarah adalah menuangkan sepotong kristal ke dalam tubuh, dan 200 kristal dari sumber kalajengking menyembur ke dalamnya, yang semuanya adalah darah. Bahkan jika biru adalah cara termudah untuk menggunakannya, ukuran kecil kristal jari kelingking akan menyebabkan banyak kerusakan di sepanjang jalan, dan itu akan menyebabkan rasa sakit yang sangat intens. Kerutan ketat, toleransi kuat terhadap rasa sakit yang hebat. Sampai semua roh dari sumber kristalisasi terdistribusi secara merata, sensasi biru membuka pasukan dan dikelilingi oleh cahaya. Hei, arai di dunia uyuan ini terutama untuk mengkatalisasi kristalisasi roh uyuan, sehingga sepenuhnya terintegrasi dengan daging. Fusi ini bersifat permanen, dan kristalisasi setelah katalisis sebenarnya adalah bagian dari daging, dan fusi dari ibu kalajengking dan ratu pungutan. Karena itu, bahkan jika sumber yang kuat terbunuh, tidak mungkin untuk melepaskan kristal roh sumber dari tubuhnya. Di bawah katalisis lambat dari hukum, alis emosi biru secara bertahap menyebar, dan kristal roh uyuan, yang telah diceburkan ke dalam tubuh biru, secara bertahap melunak dan berubah menjadi ukuran kedelai, yang tersebar di sekitar anggota tubuhnya. Di antara seratus, itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Sebelum sentimen biru menggunakan kekuatan pantai lain, itu hanya membawa kekuatan ke batu berwarna-warni. Kekuatan batu berwarna-warni dalam ledakan lengkap dapat mencapai kekuatan ribuan dewa, tetapi dia tidak bisa memperkenalkan kekuatan ribuan dewa ke dalam tubuhnya sendiri. Belum lagi perasaan biru, bahkan jika itu adalah kekuatan para dewa sebelum awal dunia loyuan untuk merangsang kekuatan para dewa totem, dagingnya juga tak tertahankan. Namun, setelah kristalisasi semangat wuyuan bergabung, penggunaan kekuatan di sisi lain jauh lebih sewenang-wenang. Banyak latihan yang perlu meminjam kekuatan pihak lain dapat digunakan secara bebas, bukan hanya mengandalkan sisi lain dari warisan, ketika suasana hati biru selesai, ruang mulai berfluktuasi dengan meledaknya hukum. Pasukan telah memperhatikan bahwa sentimen biru telah melangkah ke perbatasan dan membuka saluran ruang angkasa. Sentimen biru bangkit dan mengambil langkah menuju saluran antariksa. Sinar cahaya di lingkaran hukum naik ke langit dan dia dikirim ke luar dunia wuyuan. Maka giliranku untuk malu. Diregulain, Luo Zheng duduk sendirian di lutut dan menutup matanya. Dia tidak memiliki waktu pertama untuk menggabungkan kristal roh wuyuan, bahkan pertempuran antara dia dan roh-roh jahat belum berakhir. Hei, inkarnasi dalam tubuh secara bertahap terbentuk di dalam tubuh. Ketika Luo Zhengji keluar dari inkarnasinya, roh safir dan 9 banding 57 juga berubah menjadi bentuk manusia, muncul di sisi kiri dan kanannya. Pergi, suara Luo Zhengji jatuh, dan ketiganya menghilang dari langit. Di dalam gunung besar di suatu tempat di tubuh dunia, gua-gua terbuka mengalir melalui deras para leluhur. Roh jahat itu berbaring di tengah gua, dan tali emas mengikatnya dengan erat dan tidak bisa bergerak. Dia menutup matanya dan tidak mengatakan apa-apa, wajahnya penuh dengan ketidakpedulian. Ketika Luo Zhengji dan rombongannya muncul di gua, roh-roh jahat membuka mata mereka, dan sudut mulut mereka sedikit miring keluar, seolah-olah mereka menertawakan Luo Zheng, dan mereka sepertinya menertawakan diri mereka sendiri. Luo Zhengji menatap roh-roh jahat dan mengulurkan tangan dan mengarahkan tangannya ke roh jahat. Menusuk, tali emas pada roh-roh jahat semuanya rusak, dan ia telah memperoleh kebebasan. Tepat pada saat Luo Zhengji melepaskan roh-roh jahat, ada pembunuhan yang kuat di mata roh-roh jahat, tubuh asli yang kaku menjadi sangat alami, dan itu mengalir ke Luo Zhengji dengan kecepatan yang sangat cepat. Pisau naga hitam. Hei, pedang naga hitam yang rusak ini jelas merupakan harta yang langka. Pisau yang rusak dikirim ke dada Luo Zhengji dalam sekejap. Setelah inkarnasi Luo Zhengji ditusuk, tubuhnya berkedut dua kali, dan tubuhnya menjadi menghitam, jatuh, dan jatuh ke tanah tanpa perlawanan. Sisi safir dan 9 banding 527 melihat adegan ini, dan tampilan tidak berubah sama sekali. Di dalam tubuh, inkarnasi di dalam tubuh, roh-roh jahat tidak bisa mengambil kehidupan Luo Zhengji di sini. Hei, tidak jauh, dengan sedikit kondensat coklat, tubuh Luo Zheng sekali lagi terbentuk. Ketika avatar tubuh Luo Zheng memadat lagi, roh-roh jahat bergegas lagi dan lagi, membunuh Luo Zheng lagi. Sekali, dua kali, tiga kali. Setelah lebih dari sepuluh pembunuhan, roh-roh jahat kelelahan dan terengah-engah, dan sepasang mata berdosa mengintai Luo Zheng, seolah-olah mereka akan menelan Luo Zheng. Memakanku, aku dari dunia ini, dan aku harus menjadi bagian dari dunia ini, kata roh jahat. Dia tidak mengakui bahwa kedua kata ini ada dalam kamus dewa ilahi, dia tidak pernah ingin mencuri dan mencuri. Luo Zheng menatap roh-roh jahat, tetapi berkata, kamu milik dunia ini, dan kamu harus ditelan. Aku melakukan ini sebelumnya, tetapi sekarang aku berubah pikiran. Ketika Anda mendengar Luo Zheng, roh-roh jahat itu melihat sekilas, apa maksudmu? Luo Zheng melambaikan tangannya dan tidak ada fluktuasi ruang. Sosok wanita anggun muncul di gua. Wanita itu mengenakan gaun putih yang elegan, dan dia tidak terlalu cantik. Dia masih tidak mengerti mengapa dia memasuki gua, tetapi setelah melihat roh jahat di gua, wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna yang besar. Prancis, kamu kembali, kamu benar-benar kembali. Wanita itu menangis dan bergegas ke roh jahat. Manik-manik diok, roh-roh jahat memegangnya di lengannya. Sebelum meninggalkan dunia Luo Zheng, roh-roh jahat mengerti bahwa mereka harus berpisah dengan Luo Zheng. Satu-satunya hal di dunia batin Luo Zheng yang dapat membuatnya rindu adalah Yusu. Meski begitu, ketika mereka berpisah, roh-roh jahat tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Yusu. Ini mungkin abadi. Tanpa diduga, ketika saya melewati situasi itu, saya kembali ke sini lagi, dan Yusu telah menunggunya untuk kembali. Sama seperti Yusu yang penuh dengan kebahagiaan dan memeluk roh-roh jahat, dia tiba-tiba merasakan dada yang dingin, dan bilah naga yang berbutir hitam itu menembus dadanya yang lembut. Mata Yusu melebar dan menatap wajah suaminya dengan tidak bisa dimengerti. Frank, kenapa? Bunuh aku. Roh jahat dengan lembut menyentuh wajah Yusu dengan tangannya, mengungkapkan warna lembut yang langka di matanya. Aku akan segera mati bersamamu, kata roh jahat dan memandang Luo Zheng, untuk menghapusku, atau untuk menggabungkanku, silakan lakukan dengan cepat. Trik semacam ini hanya membuang-buang waktu. Roh jahat awalnya berpikir bahwa dia sudah mati, dan tidak ada yang perlu ditakutkan, penampilan Yusu mengganggu pikirannya dan bahkan memberinya kesediaan untuk hidup dan hidup. Roh-roh jahat membenci kehendak ini, dan mereka memusnahkannya sejak awal, dan bahkan mengakhiri kehidupan Yusu, dan suaranya menjadi dingin. Perancis, mengapa Tuhan harus membunuhmu? Apa yang telah kamu lakukan hal-hal buruk? Yusu menahan rasa sakit di dadanya dan mengatakan bahwa bahkan jika hidupnya berakhir oleh pria ini, dia masih khawatir dengan roh-roh jahat. Apa dunia di luar, dan manik-manik batu giyok tidak jelas. Yusu hanya mengatakan bahwa roh-roh jahat sudah cukup untuk kembali ke dunia batin Tuhan, dan tidak ada kegembiraan di hati. Tapi tiba-tiba ada perubahan, sehingga Yusu tidak diharapkan. Hati iblis bergetar sedikit, Raja dikalahkan. Jika dia adalah pemenang, sekarang dunia tubuh Luo Zheng juga bisa menjadi miliknya sendiri. Dia bisa berdiri di puncak dunia dengan manik-manik batu giyok dan pemandangan, menghadap makhluk hidup. Yang kalah hanya bisa berkerumun di gua yang dingin dan membiarkan dirinya sendiri. Wanita itu dimakamkan dengan dirinya sendiri. Aku tidak melakukan kesalahan, kata roh jahat, aku baru saja kehilangan. Terpisahkan oleh Tuhan, Si Yusu mengerti apa, dia tahu ambisi suaminya, dia pernah berkata bahwa lawan yang ingin dia kalahkan dalam hidup ini adalah Tuhan. Ketika roh jahat pertama kali menyebutkannya, Si Yusu meraih mulutnya dan mengatakan kepadanya untuk tidak menyebutkannya. Sang pencipta tahu segalanya, dan dia maha kuasa, dan apa roh jahat yang bisa dikalahkan. Kefujun bersedia menempuh jalannya sendiri, Si Yusu hanya bisa mengikuti sarannya dan menghitung tuannya. Hasilnya tentu saja gagal. Untungnya, Sang pencipta bermurah hati dan mengampuni roh jahat. Setelah Sang suami meninggalkan dunia, dia kembali menembak Tuhan. Kali ini, Tuhan takut dia tidak akan memaafkannya tanpa nuklir. Sebagai gantinya wanita lain, saya khawatir Luo Zheng sudah mulai memohon, tetapi Si Yusu tidak melakukan ini. Dia hanya menatap roh-roh jahat dengan matanya. Jika dia dibunuh oleh Tuhan, dia akan mengikutinya. Pergi, aku mengatakan bahwa aku berubah pikiran, aku tidak akan membunuhmu. Luo Zheng mengulangi kata-kata itu, lagi pula, kepergianmu juga merupakan hal yang baik untuk dunia tubuhku. Belum lagi bahwa itu sepenuhnya disebabkan oleh aku. Di mata roh-roh jahat, matanya tidak bisa dikenali. Dia ingin tahu trik apa yang dimainkan Luo Zheng. Di satu sisi, kamu adalah aku, Luo Zheng melanjutkan, atau kamu semua pikiran jahat dan kebencian yang aku proyeksikan di dunia ini. Dunia itu sendiri memiliki keinginan tertentu, dan Luo Zheng mengetahuinya sangat dini. Sebelum roh-roh jahat tidak muncul, tubuh Luo Zheng di dunia ini juga berantakan. Perlombaan terjalin. Bahkan jika Teran berjuang untuk itu sepanjang waktu, selama Luo Zheng tidak melakukan intervensi, makhluk ambisius di dunia ini selalu dapat membuat perbedaan besar. Gerakan itu, dan semua perselisihan ini berakhir dengan munculnya roh-roh jahat. Untuk sementara, Luo Zheng bahkan berterima kasih kepada roh-roh jahat. Dunia batin menjadi terorganisir dengan baik di bawah pengelolaan roh-roh jahat. Tidak ada perang antara banyak kekuatan besar, dan tidak akan ada kebencian dan jijik antara ras yang berbeda. Pada saat itu, Luo Zheng berpikir bahwa ini adalah kebaikan roh jahat, atau bahwa sebelum pembukaan roh batu giok, Luo Zheng masih berpikir demikian. Semangat Safir menjawab pertanyaan ini untuk Luo Zheng. Roh jahat adalah kumpulan dari semua pikiran jahat dan kebencian, kelahirannya bukanlah suatu kebetulan, itu adalah perampokan dunia. Perampokan dunia semacam ini jarang terjadi, dan biasanya hanya muncul di tempat kelahiran, dan dunia tubuh Luo Zheng hanyalah tempat kelahiran kecil. Tentu saja, semua pikiran jahat dan dendam disatukan sebagai dewa kejahatan. Makhluk di dunia secara alami tenang. Siuzu membuka mulutnya dan memandangi sang pencipta dengan cara yang luar biasa, dia tidak mengharapkan suaminya sebagai asal. Roh jahat adalah pandangan yang tidak peduli. Bagaimana dengan itu? Jika aku membunuhmu, dunia sekali lagi akan jatuh dalam kekacauan. Ini buruk bagiku. Aku bisa membiarkanmu pergi. Kau akan menemukan masalah bagiku, kata Luo Zheng sambil tersenyum saat dia meraih manik-manik batu giok. Sedikit, pisau patah berbentuk naga hitam ditarik keluar dari manik-manik giok. Jika bunga mekar di pakaian putihnya, darah akan kembali ke luka, dan luka yang mengejutkan akan sembuh sendiri dalam sekejap. Bahkan, Luo Zheng mungkin tidak membunuh iblis-iblis itu. Selama ada makhluk hidup di dalam tubuh, akan ada banyak perselisihan, dan akan ada kebencian, dendam, kebencian, dan bergulir. Roh jahat disertai oleh dunia tubuhnya. Bahkan jika Luo Zheng menghancurkannya, sampai perampokan dunia berikutnya datang, hal-hal negatif itu akan tetap bersatu lagi, dan roh-roh jahat akan tetap dilahirkan kembali. Dia mungkin tidak memiliki ingatan akan dunia ini, mungkin penampilannya berbeda, dan bahkan wujudnya berubah, tetapi dia masih roh jahat. Tuhan berarti kamu bisa menghindarkanku dari seorang suami. Hati Siuzu menyulut secerca harapan. Luo Zheng menganggup, singkirkan penghalang yang kamu kirim ke tanah spiritual dan lelehkan itu kembali ke duniaku. Aku bisa mengampuni dia. Roh jahat memandang Luo Zheng dengan tenang dan menertawakan dirinya sendiri dengan senyum mencela diri sendiri. Dia berkata, bahkan jika saya tidak menarik tanah spiritual, Anda harus memiliki solusi. Tidak sulit menemukan solusi darimu, kata Luo Zheng. Roh jahat itu menghela nafas lega dan berkata, ayo pergi. Roh spiritual roh-roh jahat selalu ada di dunia internal Luo Zheng. Setelah pembangunan tanah spiritual, Luo Zheng tidak masuk. Kemudian, orang-orang di kapal hitam menggunakan cara untuk sepenuhnya memisahkan tanah spiritual dari dunia batin Luo Zheng. Bahkan jika Luo Zheng ingin campur tangan, itu tidak akan berhasil. Di bawah sedikit gerakan pikiran Luo Zheng, Luo Zheng, Roh King Yu, dan roh-roh jahat dan Siuzu dalam 9 banding 527, telah muncul di langit, dan ada ruang awan dan kabut tidak jauh, dan ruang itu adalah pengiriman roh-roh jahat. Spiritual. Ketika kerumunan datang ke tepi awan yang meresap, roh-roh jahat harus meringankan cincin dan memiliki token hitam di tangan mereka. Hei, dia mengulurkan tangan dan mencubit, dan token hitam telah dihancurkan olehnya. Setelah token rusak, awan yang tersebar tampaknya telah kehilangan dukungan kekuatan dan mulai menghilang. Setelah awan benar-benar menghilang, Luo Zheng merasakan perubahan yang luar biasa. Dia merasa dunianya telah kembali berhubungan dengan tanah spiritual. Hei, Luo Zheng mengulurkan tangan dengan gelombang lembut, dan roh-roh jahat dan orang-orang lain menghilang dengan sendirinya lagi, dan saat berikutnya muncul di tanah roh. Dalam beberapa tahun terakhir sejak meninggalkan Luo Zheng, roh-roh jahat akan dikelola dengan baik. Meskipun ruang tanah spiritual lebih kecil daripada Luo Zheng, roh-roh jahat memanfaatkan sepenuhnya ruang itu. Hampir tidak ada lautan di seluruh dunia, dan itu adalah tanah. Di antara daratan, ada gunung-gunung gelap di mana-mana, dan ada sebuah negara kecil di bawah setiap gunung. Luo Zheng melihat ke bawah dan wajahnya menunjukkan sedikit warna. Banyak negara di bawah ini terlibat dalam perang sengit, di seluruh tubuh, bahkan di dataran tinggi masih bisa mencium bau berdarah yang kuat. Bagaimana kamu bisa membunuh begitu banyak jiwa di tempat rohanimu? Luo Zheng bertanya dengan cemberut. Roh-roh jahat mendengus, hanya kamu yang bisa membunuh para pahlawan. Luo Zheng menggelengkan kepalanya sedikit, matanya jatuh pada gunung di sudut dunia. Busur putih di gunung terus berdetak. Busur ini jelas salah satu lintasan Sinto yang digunakan oleh roh-roh jahat. Setelah roh safir memperhatikan lengkungan, tatapannya juga melintas, dan semua orang menyapu menuju gunung. Hei, ada pohon besar yang tumbuh di puncak gunung, pohon itu telah terbakar hitam, permata putih bertatahkan di tanah di bawah pohon, semua busur mekar dari permata putih ini. Luo Zheng, ini cacat kedua yang kau katakan. Roh safir juga sedikit bersemangat. Setelah Luo Zheng bergabung dengan Dewa Darah Sinto, energi jalan fusi awalnya hanya dua kelemahan. Namun, untuk menemukan dua kelemahan terakhir, peradaban King Yu juga menghabiskan terlalu banyak waktu, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Petunjuk dari salah satu kelemahan dalam bahasa Sansekerta dari Dewa Darah Sinto awalnya membuat roh jiwa Giok merasa beruntung. Dia merasa bahwa pertemuan antara peradaban safir dan pungutan Luo adalah takdir dalam meditasi, tetapi jiwa safir tidak dapat berkata-kata. Jiwa yang dilepaskan Luo Zheng di tubuh dunia sebenarnya menemukan cacat kedua. Mungkin Luo Zheng Zen bisa menjadi orang yang melengkapi energi rongdao. Bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikannya pada tahap ini, dia adalah orang dengan peluang terbaik. Bagaimana Anda menemukan permata ini? Tanya Luo Zheng. Setelah benar-benar mengungkap tanah spiritual, Luo Zheng dapat memata-matai memori roh jahat, tetapi dia tidak melakukannya. Di sisi lain dari sisi lain, kata roh jahat. Sisi lain dari sisi lain, Luo Zheng menunjukkan sedikit kejutan. Orang-orang dan murid-murid yang sangat kuat tidak akan tinggal dalam satu atau dua hari. Ketika Luo Zheng dan Ling Suang baru saja menginjakan kaki di sisi lain, itu juga karena Luo Zheng memiliki kunci di kuil Tian Kui. Ling Suang mampu menahan amarah untuk menemani dirinya ke kuil Tian Kui. Bahkan, pendapat Ling Suang pada saat itu juga dimaksudkan untuk membawa Luo. Perjalanan ke empat surga. Lagi pula, dalam waktu empat hari, saya akan bisa mendapatkan dukungan dari keluarga saya sendiri, jauh lebih baik daripada saya di pantai lain. Karena itu, satu hingga tiga surga sebenarnya sangat sunyi. Mungkin hanya mereka yang tidak memiliki gerbang seperti roh jahat yang akan berkeliaran tanpa tujuan di dalamnya. Cerita bersambung. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye.